nah kan kira-kira dengan adanya resolusi ini apakah ini ada sikap melunak dari AS dan AS artinya mulai meninggalkan Israel kalau meninggalkan tidak karena hubungan Amerika Serikat dan Israel itu studiotik ya Israel itu memang didirikan oleh Inggris ya lewat-lewat Balfour Declaration tapi untuk kemudian selanjutnya kan Amerika Serikat yang total-total mendukung Israel kita melihat misalnya berbagai serang yang terjadi antara Arab Israel itu selalu Amerika Serikat di belakang dan bahkan pada saat Raja Faisal benar-benar melakukan embargo itu Amerika Serikat yang benar-benar melindungi Israel jadi untuk itu saya berpikir untuk jangka pendek Amerika Serikat mungkin ini persis yang dikatakan oleh Netanyahu Netanyahu itu menyayangkan sikap Amerika Serikat yang tidak menggunakan foto-nya dan Netanyahu menggunakan kata clear retreat retreat itu kan mundur itu kan kemudian sepertinya dari dari hidup itu itu saya berpikir selama Ramadan kita juga berharap suatu akan akan menilai PDB akan masuk dengan bantuan-bantuan Israel tidak berani menghadang truk-tuk yang datang dari jalur Mesir tapi setelah setelah Ramadan kita tidak tahu apa yang akan terjadi di di belahan dunia ini. Nah apa sikap kenapa Amerika akhirnya melakukan sikap abstain ini Kang bacaan Kang Reza seperti apa? Ini memang menarik ya kenapa abstainnya? Jadi abstain itu tidak berarti dia mundur tidak berarti dia kebangkannya sama dengan seluruh dunia yang menghindari yang menghendaki solution tidak abstain ini posisi tengah. Jadi pada suatu saat kelak mungkin setelah lebaran abstain ini bisa menjadi menunjukkan kualitas dirinya sendiri. Nah kita perhatikan sebetulnya. Amerika Serikat kan sudah dekat kepada Pilpres satu. Dalam kondisi Pilpres itu perbenturan 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 itu sangat besar. Apalagi perangkomen akan naik ya. Kemudian pada saat yang sama Amerika Serikat juga melihat bahwa yang memang mengetribikan di dalam negeri itu sudah dahsyat sekali. Masyarakat sudah berani turun ke jalan menggunakan bahasa-bahasa yang sangat keras dan juga dengan pamflet-pamflet yang sangat tendensis meminta Amerika Serikat memisahkan hubungan emosional dengan Israel dengan hubungan hakiki Amerika Serikat dengan hak azazi masyarakat Palestina. Jadi kita perhatikan ya. Amerika Serikat ada ketakutan. Karena masyarakat takut situasi seperti di Perang Vietnam dulu. Di mana masyarakatnya terbelah antara harus keluar dari Vietnam atau tetap bertahan dan di Vietnam. Kalau sekarang saya perhatikan sikap kritis masyarakat sudah dahsyat. Mereka sudah berani melakukan vandalisme atau simbol-simbol yang ada yang menyangkut Israel dan tidak mulai berani melakukan pemeriksaan. Waktu negara mana Israel yang ada di Amerika Serikat itu ditanyain dan dibuat hidupnya tidak nyaman. Ini kalau kita lihat sudah terjadi di kota-kota besar Amerika Serikat. Jadi dalam hal ini tepatlah sekali Amerika Serikat melakukan provinsi abstain. Jadi pada saat yang sama abstain ini diharapkan akan melinatkan juga negara-negara Timur Tengah yang selama ini bersikap keras terhadap Israel kan. Dimana mereka ada yang diam-diam memberikan senjata kepada Hamas. Kemudian mereka ada yang mendukung Palestina di local PBB. Dan juga kemungkinan besar melunatkan masyarakat kalangan Houthi yang selama ini sangat berjalan kepada Amerika Serikat. Tentunya saya tidak. Saya akan tahu ini hari Jumat pagi ketika White House memberikan briefing terhadap perkembangan situasi internasional.